Intro Hai, selamat datang di iPod, Cinturian Podcast Dan kali ini aku lagi ngajak teman-teman cantik Yang pastinya ini bikin seger penonton semua yang ada di rumah Disini ada cewek-cewek pemersatu bangsa Ada Berliana Lofel dan Adela Bulandari Halo, cantik Hai Oke, kamu pakai dulu deh ini Aku pakai ya Biar kedengeran kalau aku ngomong gitu kan Oh iya Aku tuh suaraku kekencangan Eh, by the way, kalian lagi sibuk apa nih sekarang? Kalau aku lagi sibuk syuting-syuting aja sih Syuting, sinetron, atau FTP, atau film? Kayak ini aja, kayak diundang-undang gitu aja Bintang tamu Program-program-program aja Bintang tamu Kalau Wulandari? Wulandari 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 Adela Wulandari kan, nama Adela Wulandari Panggilannya ya Wulan? Adel? Adel Adel Tetap bikin konten Sama paling diundang-undang aja sih Diundang-undang, acara program juga gitu ya Kayak gini gitu diundang-undang Kan kalian tau ya, kalian tuh kan sekarang banyak banget yang bilang pemersatu bangsa Ketanggapan kalian tuh gimana gitu? Santai-santai aja sih Santai Kayaknya lebih tepatnya kalian pemersatu para buaya kali ya Ya kan, di luar-luar sana Emang iya ya? Pada bersatu gitu mereka ya? Gak tau ya? Mungkin pernah nge-followin Instagram kamu gitu ya kan Ngeliatin kecantikan-kecantikan dan paras-paras kalian gitu ya kan Menurut kalian nih gimana gitu dengan notabene kata-kata seperti itu? KBR Duntah Terutama kata-kata pemersatu bangsa ya Awalnya sih gak suka sih awalnya Cuman makin kesini kayak yaudah lah kerjaan juga gitu kan Tuntutan juga Jadi ya nikmatin aja Ada tuntutan kerjaan yang mengharuskan kamu seperti itu? Ada Kayak contohnya? Kayak misalnya, gue story-nya harus gini ya gitu Atau apalah, apalah gitu Posting-nya harus kayak gini gitu Jadi, yang dimaksud itu adalah dengan pakaian yang agak terbuka begitu kan? Nah kalau misalnya pakai pakaian yang agak terbuka dengan gaya-gaya yang seksi Maksudnya, berarti itu kamu sendiri juga gak merasa nyaman gitu? Enggak Sebenernya? Sebenernya? Sebenernya gak Kenapa? Sebenernya seksinya aku juga cuman pakai tank top doang sih Gak pernah yang pakai bikini gitu Atau foto-foto pakai daleman doang di tempat tidur gitu aku gak pernah Adil juga gak pernah Cuman masalahnya orang Indonesia nih Ketika pakai tank top Orang yang kerempeng itu gak dibilang seksi Nah itu jatuhnya Tapi ketika yang montok-montok cuman pakai tank top yang masih adil dengan adik itu Udah dibilang, wah pamer satu bangsa gitu Oh gini? Pornok Benar-benar Serius? Gue padahal suka lho pakai-pake baju Nah, gue juga suka Karena kan badan gue kan gak tinggi kan Jadi kalau gue pakai baju yang agak gombrong jadinya tenggelam ya gak sih, Sel? Iya, iya bener Nah, makanya gue pakenya tuh Senyamannya gitu kan Senyaman ya kan Lagi nyamannya Pake begitu ya nyaman gitu ya kan Bawaannya juga jadinya enak gitu kan Betul Nah, tapi banyak gitu Orang-orang yang jadinya salfok gitu Melihat lo pada posting gitu di Instagram Kak Berli mungkin iya ya Tapi Kak Berli itu pakai pakaian renang di kolam renang Bukan pakaian renang di mall Iya Tapi itu kan one piece gitu Gak bikini One piece One piece Cuman orang udah salfok aja kali Karena lo yang pakai gitu Mungkin gitu kali ya Bedanya cuman di situ Sebenernya pakai bajunya masih normal-normal aja gak sih dia? Normal Karena di kolam renang ya Mungkin santai-santai Waktu kita ketemuan juga pakenya celana jeans panjang Kaos Gak yang aneh-aneh Tapi gue sendiri sih sebenernya mau foto misalnya gue di kolam renang ya Gue mau ngeposting gue pakai baju renang sih Gue juga Kayaknya pikiran gue berkali-kali gitu Kalo gue gitu Kalo gue pribadi Karena mungkin bukan karena gue takut dibully atau takut orang-orang salfok sama gue ya Cuman lebih insecure gue sama badan gue aja kayaknya Ya iyalah gue sama anak empat gitu Terus-terus kalo misalnya Anak empat begini ya Kalo misalnya lo sendiri Tepuk tangan Kalo lo sendiri gitu Kalo lo sendiri Ada pertimbangan gak dari lo mau posting atau apa? Ada-ada-ada Ada banget ada pertimbangan Dan itu pun gak sering gue cuman 4 kali aku posting Selama ada Instagram Oh gitu Dari semua yang lo posting cuman ada 4 tapi itu udah ini banget gitu ya Menjadi pemersatu banget gitu ya Di komen-komen itu yang dimaksud dengan pemersatu itu kan Orang komen jadi saling ngomenin satu sama lain gitu disitu Bisa Bisa jadi dia ketemu temen SD nya dulu Eh, lo untuk cover Ternyata kayak postingan dia juga Sila curami jadinya ya Si, itu kan Iya, iya, iya Benar benar Eh, by the way nih buat Berliana Kita ada artikel Oke Dijuluki wanita pember satu bangsa Berliana Love Film Aku ditawari open BO-850 Oh, 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 oh Rumah disitu langsung jadi itu Langsung kayaknya sih Ini salah satu foto-foto yang lo posting gitu di Instagram love Kayak gini Kayak gitu Tapi biasa gak? Emang gak terbuka sih Emang pake kaos, cuman bawahnya lumayan enek gitu ya. Iya, lumayan pendek. Cuman mungkin karena badan lo emang montok gitu. Isi, isi. Iya. Cuman masalahnya itu doang, kalo misalnya rata gitu. Dan kalo seksi. Iya, biasa aja. Iya, lo sadar gak sih? Engga sih. Kalo bangun tidur, kalo lagi abis beresin pupinya anak-anak gue kan. Ada seksi-seksi. Cuman gue liat-liat gitu. Jadi ini bener gak sih lo pernah ditawarin BO gitu? Pernah, pernah. Sampai 200 juta, 250 juta tuh ada. Ada. Tapi kan cuma nawar doang. Engga diiyain ya? Ada juga bisa. Kalo ke DM Instagram gitu pake fake account. Gue nawar dong satu em, satu malem, satu jam misalnya. Abis aja gitu. Ada. Dari DM? Iya. Atau ada yang pribadi orang nawarin dulu? Lewat WhatsApp iya, tapi masuknya ke manager aku kan. Karena aku gak pernah pasang yang nomor asli kan. Jadi masuknya ke manager. Ngirim-ngirim barang juga kesana. Ngirim barang laki-laki loh ya. Maksudnya? Berkata kasar boleh gak sih? Boleh dong. Boleh, boleh. Titit maksudnya. Hah? Oh maksudnya gitu. Gide foto. 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 Foto dari video. Bahkan video call. Wow. Jadi pernah ada yang ngirimin foto. Foto barang. Alat kemaluannya dia. Alat kelamin. Alat kelaminnya ke WhatsApp itu. Dulu kan masih nomor. Video nya juga ada gitu. Video ada. Bapak-bapak sarungan. Kayak abis ngopi pagi gitu tuh terus. Kadang tuh lo liatnya kayak ada foto kita. Di handphone dia. Abis itu dia sambil, apa sih namanya? Kocok. Iya. Ada juga. Ada yang kayak gitu. Wow. Itu di DM atau di WhatsApp? Contact number yang lo cantumin di Instagram. Di DM, di Instagram. Dua-duanya lah. Orang-orang kan agak. Ya udah lah ya. Mungkin mereka ada fetish tersendiri ketika barangku diliat orang. Iya, iya. Banyak yang cantasi. Iya. Apa gitu ya maksudnya ya? Ya, padahal kan bentuknya gitu-gitu aja. Tapi tanggapan lo setelah lo, misalnya lo ditawar BO gitu. 200 juta misalnya gitu. Ada pernah kepikiran gak sih, mungkin di saat titik terendah lo gitu, atau gimana kayak gue berpikir, aduh gue ambil ya, gue ambil gak ya. Pernah ada kayak gitu gak? Enggak. Enggak sama sekali. Jadi lo tetep? Enggak, gue enggak gitu. Jualan yang lain lah. Iya. Skincare gitu ya. Laju gitu ya. Offline kek, kacamata kek. Tang kek. Kalau lo sendiri pernah ditawar sampe berapa gitu? Wah. Gak ada nominalnya? Cuman ditawarin. Cuman ditawarin mau gak gitu. Iya gitu. Mau gak nominalnya gak sempet sampe nego gitu? Enggak. Sama sekali. Jadi, wow. Kalau kak aku tuh lebih sering ngirim-ngirim foto aneh-aneh, video call pagi-pagi. Yang ngangkat kan manajer ku cowok gitu kan. Jadi dia sarapan paginya tuh liat bareng orang gitu. Aduh. Oh my god. Sarapan paginya tuh bukan susu, roti, nasi, garang. Bukan. Dia liat itu. Alat kelamin orang. Alat kelamin orang. Jadi dia sambil... Tawang tidur nih masih ileran. Kan dia admin tuh. Terus abis itu ngecek-cekin WhatsApp yang masuk bukan tawaran kerja. Bukan. Iya. Awalnya begitu. Karena orang-orang mikirnya itu nomor pribadi. Oh gitu. Ya ampun. Mending cakep ya. Iya bener. Gak bawa-bawa bumbu sarung mau bagaimana. Ya kan? Mending mulus gitu ya. Aduh. 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 Yang belum disunat. Masa sih? Aneh ya? Kalo udah gede bentuknya ya. Masa sih? Ada yang belum disunat. Berarti lo pernah liat yang belum disunat? Pernah. Dari video-video ini. Kan aku... Gak ada yang kotak gitu bentuknya. Kencang banget. Kencang banget sih. Kan aku tanya yang mana sih kok? Dia nyirimin apa? Ini dia lo terus dikasih liat gitu kan. Oh gini bentuknya. Ya udah gitu. Oh my god. Tapi ada yang pernah teraneh yang pernah lo liat? Paling belum disunat sama warnanya. Warnanya apa? Ungu? Bukan. Apa? Pink? Ya pink kan tetap ada ya. Oh iya. Ada. Cuman ini tuh aneh gitu loh. Pinknya tuh pink kayak fitnessan. Ngerti gak sih? Gimana sih? Gimana sih? Pinknya tuh berotot gitu loh. Apa itu sakit ya? Aku gak tau deh. Atau mungkin dia suntik steroid disitu kan. Oh wow. Tapi aneh aja bentuknya. Aneh gak sih? Tapi kan katanya sekarang tuh ada treatment buat cowok yang... Memanjangkan. Filler apalah. Oh iya iya. Oh iya. Itu diisi dari lemotnya kita. Katanya gue liat di brosur klinik kecantikan gitu. Hah? Kapan iya Kak? Katanya di filler gini gini gini. Nah gue liat disitu. Tapi lo sendiri pernah tau? Apa yang mana? Ya kayak gitu perawatannya. Enggak. Pernah denger iya. Oh iya? Katanya mau masukkan lemak di dalam tubuh kita ke alat kelamin. Ya biar jadi lebih... Volumenya lebih ada aja. Lo pernah coba gak sih? Oh enggak punya... Itu loh. Enggak bisa coba. Enggak maksudnya lo pernah coba gak yang digituin cowok gitu? Enggak. Enggak. Enggak lah. Kok enggak lah? Enggak lah. Udah kayaknya pacarku juga udah bagus bentuknya. Enggak perlu digitu-gituin. Karena kalau sebenarnya kan yang bikin dia lebih panjang dan lebih kuat itu adalah aliran darahnya lancar kan kesitu. Tapi kalau di filler-filler kan percuma. Yang penting kan stamina-nya fungsinya untuk atas. Benar. Ya benar. Sebenarnya... Mungkin ada yang gak pede kali ya. Banyak cowok begitu. Tapi kalau menurut lo berdua, ukuran itu ini enggak? Menentukan. Menentukan atau tidak? Kayaknya enggak deh. Ukuran tuh ngemenentukan. Tapi kalau sebeking mana? Iya sih. Benar juga ya. Ada gak yang paling kecil yang pernah lo temuin gitu? Yang pernah lo tau? Enggak sih. Diceritain dia. Kayak gini deh. Jadi ngocoknya itu pake ini. Hah? Jadi gak begini. Serius. Kok bisa gitu? Jadi dua jari gini. Iya. Gini. Awww. Enggak, serius. Manusia. Serius. Udah berumur. Masa sih? Lah kok segini sih? Tapi kasihan ya kalau dikasih tau orangnya. Iya jangan dong. Oh orangnya terkenal. Orangnya terkenal. Orangnya terkenal. Enggak, enggak. Oh enggak, oke. Aman, aman. Jadi bukan tidak menentukan ukuran? Iya menentukan juga berarti kalau segitu. Jangan besar, kecil. Normal lah. Normalnya Asia. Iya normal. Kalau terlalu besar yang hitam-hitam. SNI. Iya SNI lah. SNI ya. Standard National Indonesia. Iya sih. Tapi berarti yang paling matters buat lo lo pada nih apa nih? Selain ukuran berarti, yang menentukan apa? Tau fungsinya. Wangi. Fungsinya wangi. Kak. Buat lo? Iya. Buat lo wangi. Sehat. Tau fungsinya. Cara mainnya nggak bisa atau misalnya gimana? Ya kalau bawa duluan kan nggak enak juga kali. Iya bener juga sih. Iya dong. Makanya sering-sering cukur jembut. Au-au. Au-au. Kalau nggak digunting gitu. Iya digunting atau apa yang ke salon-salon itu. Laser kayak apa kayak. Nggak maksud aku badannya wangi. Wangi. Iya tapi kalau badannya wangi, bau wangi bau. Iya semuanya wangi dan bersih udah itu. Bersih, wangi gitu ya. Emang paling penting sih ya kebersihan itu ya. Selain juga untuk menunjang menentukan. Bisa juga menunjang kesehatan. Wow. Betul sekali. Berliana Lovell. Kamu tuh pernah nggak sih ditawarin gitu. BO sama pejabat gitu. Atau sama artis gitu. Pernah. Pejabat ya. Iya. Tapi ini ceritanya malah sebelum gua di media sosial. Iya. Dulu banget. Dulu waktu jadi sales. Sales? Sales. Pernah jadi sales? Pernah. Sales apa tuh? Sales otomotif mobil. Oh dulu. Itu dulu malah. Terus mereka berarti belum tahu lo di sosial media dong? Enggak gue juga ngapain di sosial media. Itu baru satu tahun setengah sah. Terus abis itu lo pernah ditawarin tuh? Iya. Iya. Jadi gua mau SPK. Mobil kan. Yaudah gua mau nih full DP. Tapi lu masuk ke dalem gitu. Masuk ke dalem tuh. Karena disitu dia mau pelunasannya tuh pake cek. Gua yang ngambil ceknya ke apartemennya gitu. Tapi ngef gua sama admin kan. Karena gak boleh megang uang. Terus abis itu? Dikasih cek. Kunci apartemen. Amma kunci mobil. Dia bilang kalo mau ini masuk. Wah. Lu gimana? Gua kabur. Gua bilang gak jadi bener mobilnya gak apa-apa pak gitu. Sampai kantor gua dikecat. Kenapa lu gak jual mobilnya? Kata bos gua gitu. Gua langsung resign disitu. Terus lu jawab apa pak? Ya gua gak mau. Gua kan jualan mobil. Gua kan jual mobilnya bukan jual diri. Gak apa? Oh gua mau jual diri mah gak bakal jadi sales mobilnya. Iya bener juga sih. Sebenernya kerjaan paling gampang tuh ya. Susah juga gak paling mesin. Gua aja gak hafal makanya gua gak jualan diri. Jual dirinya. Oh jualan diri. Iya iya iya. Cuman gak berkah aja ya. Iya. Tapi ya hidup orang ya gak ada yang tau ya. Dilihan. Gak bener sih. Kalo lu sendiri Del? Lu pernah ditawarin? Ditawarin. Ditawarin. Dulu pernah udah dikasih duitnya. Oh. Nah dulu tuh saya tolol nih. Tolol. Tolol. Sekarang gak juga sih. Ya lumayan lah. Lumayan dulu tuh udah dikasih duitnya. Terus tiba-tiba kayak. Jadi aku kenal suami istrinya nih. Suami istrinya aku kenal. Terus tiba-tiba si suaminya tuh telpon. Adel tapi nanti jangan ngomong tante ya. Terus aku mikir. Oh terus aku harus iya apa enggak. Kan tolol nih. Gak tau nih harus iya apa enggak ya. Tapi udah dikasih duitnya. Karena waktu itu aku mintanya tuh ke mereka berdua gitu. Karena aku ada pinjem duit waktu itu. Karena ada suatu dan lain hal. Tapi terus si suaminya langsung kayak gitu. Terus. Oh iya enggak ya. Terus kok besoknya harus dia telpon lagi. Dan dia selalu ngomong kayak gak boleh ngasih tau istrinya. Wah udah tiga hari jalan. Wah ini gak bener nih. Aku blok aja. Tapi uangnya udah ada? Uangnya akhirnya. Uangnya akhirnya. Karena itu uang panas. Aku habiskan untuk yang panas. Oh. Lu kan pinjem duit. Pinjem duit. Terus. Lu habisin tuh duit. Harusnya tuh kan karena. Aku kan kuliah bayar sendiri nih Kak. Tempat kuliah aku tuh kan lumayan mahal ya. Aku kayaknya menyesal langsung situ tuh. Terus karena uangnya nominalnya lumayan besar waktu itu. Kayaknya kok aku gak cukup nih duitnya. Waktu itu orangtuaku pokoknya lagi gak ada duit lah. Aku pinjem ke mereka dikasih. Tapi tidak sesuai nominal. Jadi dikasihnya. Mereka gak bilang ini pinjem tapi dikasih. Wah ini uang panas nih gak berkah nih kayaknya. Yaudah aku habisin. Aku kasih-kasihin orang. Aku beliin makanan. Aku bagi-bagiin ke temen-temen aku. Jadi gak aku makan. Nah terus udah gitu. Lu gak balikin dong duitnya. Kenapa lu gak balikin aja? Karena pasti nanti ditanya ini kenapa. Karena waktu itu hubungannya sangat dekat. Lu ngeblok juga kan. Itu kan pasti akan ditanya. Enggak. Endingnya gak ditanya tuh sampe sekarang. Ya duit deh. Jatuhnya kan ngutang. Enggak ngutang Kak. Karena emang itu dikasih bukan ngutang. Jadi lu pengennya minjem tapi dia malah ngasih gitu. Oh yaudah. Aku bagi-bagiin gak aku makan. Gitu. Iya. Kalau itu kan dari pejabat tuh ya Boya. Kalian kan pasti sekarang yang nontonin. Yang ngeliat kalian. Yang nge-follow kalian. Pasti bukan hanya dari pejabat. Atau bukan dari orang-orang tinggi. Atau gimana. Pengusaha. Pasti ada juga dari artis-artis kan. Ada lah. Pasti yang nge-DM-DM-in lu. Ada lah. Ada. Gue gak tau. Tapi. Kasih tau deh inisialnya siapa itu artis. Penyanyi kah? Pelawak kah? Atau pemain sinetron kah? Nawar tapi. Ya. Kalau ngajar di jalan ketemu sih banyak ya. Banyak-banyak. Ya tapi dari mana gitu yang paling ini. Yang paling ngebet banget gitu. Ada pemain bola. Ada. Artis. Pemain bola. Tapi artisnya tuh siapa gitu. Penyanyi. Vokalis band. Pemain sinetron. Atau pemain sinetron. Pemain film. Pemain sinetron. Pemain sinetron. Pemain sinetron. Masih muda. Gak tau juga umurnya berarti. Kayaknya masih muda deh. Masih muda ya. Wah emang ya. Siapa sih laki-laki yang gak mau gitu kan. Nge-DM-in mereka gitu ya. Coba-coba iseng-iseng berhadiah. Kali aja lu bales. Kali aja lu mau ya kan. Gak salah juga. Sekarang gimana pinter-pinter lu ngejaga diri aja ya kan. Kau sebenernya punya pacar gak sih? Punya. Enggak aku. Enggak. Kenapa gak punya? Eh kok gue yang sabar ya. Aduh. Kau gak punya kenapa? Enggak punya. Baru putus. Enggak gue udah 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Jadi pas di media sosial malah emang gak punya pacar sama sekali. Gak pernah punya pacar dan gak pernah deket sama siapa-siapa. Karena? Karena? Karena. Pertama awalnya itu pengen belajar buat sayangin diri sendiri. Awalnya. Makin kesini pas udah sayang ternyata yang mau deket tuh tidak lebih dominan dibandingin gue sih. Kok gitu? Iya. Jadi lu tuh alpha male. Alpha female. Alpha female gitu. Lu lebih kayak. Kalo di lingkungan gue tuh hampir semuanya gue tuh lebih dominan gitu loh. Lu lebih dominan? Iya. Jadi lu butuh leader buat diri lu. Betul. Sama gue juga gitu sih. Sama ya? Gue tuh kayak gitulah intinya. Dominan kan? Karena gue bisa segalanya. Jadi gue harus dapet yang bisa lebih dari gue gitu. Ini tuh susah. Susah. Gampang gitu. Kadang lu kalo lagi pengen nanya. Mau makan apa gitu. Ya aku sih terserah pengennya lu yang diatur gitu. Makan apa. Yaudah kita kesini kita makan ini. Gini 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 gitu. Langsung ngomong ya. Makan disini yuk. Ya harusnya dia udah tau aja kita sukanya apa gitu. Kalo lu sendiri. Kenapa? Aku udah punya pacarnya. Udah punya pacar. Pacarnya nih? Udah berapa lama? Dua tahun. Rencana sampe kapan? Wow. Rencana ingin diakhiri secepatnya ya. Udah sih aku sudah bertanya ingin menikah. Dia mau seriusin? Mau. Pacara kamu umur? Dia udah setahun 26 berarti. Eh 25. Disini? Disini apa dimana? Disini ikut. Disini? Barang sama lo? Pacara ikut kemana-mana. Enak loh ya. Udah? Wow. Nah kalo lu sendiri. Kapan lu mau punya pacar gitu? Secepetnya. Pengennya. Kalo ada yang cocok. Kalo ada yang cocok. Nah tapi kriteria lu sendiri tuh kayak gimana? Mungkin ada yang nonton disini kan. Dia langsung bisa mempersiapkan diri gitu misalnya. Mapan? Pinter? Dulu katanya yang bisa itu ngajak sholat lima waktu. Iya itu. Kan pinter. Jangan. Gue udah kapok udah emang kayak gitu cuy. Oh gak apa-apa sih? Enggak. Enggak sih. Maksudnya kalo misalnya emang dia taat beragama gitu ya. Ya oke gitu. Gak apa-apa juga. Cuman kalo misalnya harus. Tapi gue tuh cepet luluh banget sama yang namanya agama cuy. Masa sih? Serius. Masa sih gue lagi ngelalang cuy. Terus si Ibrahim ini. Dia jatuh langsung. Dia jatuh gue. Luluh banget gue tuh. Oh gitu? Kalo sama cowok yang agamis gitu ya. Tapi tetep. Enggak yang agamisnya jadinya kiai blablabla sekarang. Gak nyapa segitu sih. Pokoknya laki-laki yang menomorsatukan Tuhan tuh. Itu bikin lu luluh gitu. Karena menurut gue. Nah kalo lu udah dapet cowok kayak begitu. Begitu lu disuruh tutup aurat gimana? Itu tuh. Gue emang kebuka buka banget. Jadi nurut. Nurut gue tuh bucin banget. Ya kalo secara kayak begini ngeliatnya kan laki-laki yang ini juga. Normal kan liat. Oh ya. Iya lah pasti ngeliatnya juga lu terlalu sexy. Terlalu terbuka. Misalnya lu disuruh jalan suruh pake hijab itu lu langsung pake hijab. Kalo udah nikah ya? Kalo udah nikah. Kalo udah nikah. Lu masih pacaran gak? Lu gak sama suami lu apa aja? Ya ampun gue tuh bucin banget. Gue pacaran disuruh potong rambut. Minang lu apa sih? Gemini. Gemini. Oh Gemini lu? Sagittarius. Sagittarius. Tanggal berapa? Tanggal 3. 3. Wow oke. Gak selit? Arias gue. Oh. Kok lu langsung menggi? Ya terus-terus abis lu bucin berarti? Bucin banget. Terus? Iya potong rambut. Disuruh potong rambut gue potong rambut. Pernah. Itu rambut gue segini. Sebelum gue di media. Itu disuruh. Itu disuruh. Gue tuh rambutnya segini. Mau-mau aja. Mau. Tanpa excuse kayak. Engga. Engga. Abis itu gue udah mela sama nyokap gue. Or gue gak pernah pendek rambut gue. Ya lu disuruh orang tua gak nurut. Disuruh pacar nurut ya. Aduh. Itu gue bilang gue pengen belajar sayangin diri gue. Karena ternyata gue lebih sayang sama pasangan gue dibandingin sama diri gue. Iya iyalah. Lu gimana bisa. Sekarang gini pertanyaan gue. Lu gimana bisa mencintai atau menyayangi orang. Kalau diri lu sendiri aja lu gak tau gimana cara menyayanginya gitu. Iya itu. Proses kan. Makanya gue baru tau om ya harus gitu. Makanya yaudah sendiri. Bener. Tapi lu sendiri kalau misalnya diselingkuhin sama pacar pernah? Gue sering. Ya Allah. Sering sering. Sering. Langganan dulu. Gue hampir semuanya tuh diselingkuhin ujungnya. Terus lu tipik kalian gimana kalau diselingkuhin? Kalau gue masih bisa bertahan. Gue bertahan. Tapi kalau udah gak bisa gue gak ada. Gak ada marah. Gak ada. Tetap diselingkuhin bertahan di dalam hubungan? Enggak. Jadi lu ngapilih siapa misalnya. Misalnya pilih Adel yaudah sama Adel. Tapi masih milik gue yaudah gue maafin kalau gue masih punya rasa ya. Gitu. Oh baik sekali. Jadi lu gak ada marah gitu. Oh udah sorry kamu gini gini. Gak. Mau meok. Oh gak. Menyalakan-nyalakan. Itu kalau marah diem. Kalau marah gue diem. Terus? Udah diem aja. Wow. Terus nanya gitu. Nanya. Terus? Lu mau gimana? Itu siapa? Gitu. Udah gitu aja gitu. Udah. Yang terakhir itu malah. Dia jalan sama cewe terus ketawaan sama gue kan. Terus? Gue cuma nanya. Itu cewe siapa? Jawabannya. Cewe yang bakal gue nikahin. Wow. Itu sakit banget sih gue. Itu yang terakhir lo. Yang terakhir? Terakhir. Terakhir 2 tahun terakhir. Akhirnya dari situ lu putus? Ya udah. Kalau dia udah ngomong gitu udah. Yaudah gue pulang. Dia gak ada usaha untuk mempertahankan lo? Gak ada. Kalau cowok lo, lo pernah? Kenapa? Diseningkulin juga. Yang ini? Yang 2 tahun ini? Enggak. Ah, lo nutupin aibnya. Oh. Pernah. Enggak. Serius? Serius enggak? Enggak salah lagi? Emang enggak? Emang anaknya? Lu yang seningkul lagi jalan-jalan? Oh, alhamdulillah tidak. Enggak. Dia anaknya lempeng-lempeng aja. Maksudnya dideketin cewek cantik itu. Karena dia posturnya kan tinggi. Agak gelap kulitnya tatoan. Biasanya tante-tante yang suka kan. Terus dia dideketin gitu malah takut. Jadi? Ya udah dia lempeng-lempeng aja gak pernah ngelirik cewek. Itu kalau tante-tante yang deketin. Iya mungkin kalau yang bening-bening. Enggak sih aku percaya. Oke deh kalau gitu. Percaya-percaya aja. Jangan terlalu percaya. Sakit loh. Ah bener kalau. Jangan terlalu, bukan terlalu percaya ya. Jangan terlalu menaruh harapan ke manusia. Oh iya. Karena setiap manusia pasti mengecewakan. Yang tidak mengecewakan itu cuma Tuhan. Iya betul. Ini ada artikel buat Adele nih. Adele lah bulan dari beberkan bagian terenak perempuan. Wow. Jadi apa sih bagian terenaknya? Kayaknya ini salah deh. Jadi kenapa kok salah? Jadi video ini tuh bagian tubuh mana yang cewek itu paling suka dicium. Iya. Sebenarnya itu. Jadi bagian terenak cewek enggak. Sebenarnya enak menurutku. Gitu ya? Masa sih semua enak. Egois sekali aku. Enggak sih. Ini sebenarnya bagian tubuh mana yang enak dicium untuk wanita. Jadi yang paling enak? Leher mungkin wanita suka. Ini sebagian besar ya. Kamu? Kalau buat lo ajar ya gue tanya. Kalau aku, pipi, kening, leher, pundak. Kalau langsung kesitunya? Enggak. Enggak suka. Aku tuh lebih suka. Mungkin suka ya suka. Tapi harus ada step-stepnya gitu. Dari sini, ke sini, ke sini, ke sini. Iya, iya, iya. Gosok gigi, gosok lidah, kumur-kumur dulu. Harus mandi gitu. Terus tempatnya harus bersih. Baru dia tuh mau ngapa-ngapain. Tapi kalau kotor, enggak mandi gitu. Aku kayak agak. Risih gitu ya. Corok aja gitu. Bayangin aja ciuman. Tapi misal habis minum kopi, coklat-coklat, atau habis makan apa gitu. Enggak suka ya. Enggak nyaman ya. Bener. Yang ada ciuman sambil tahan nafas karyakan. Iya kan. Enggak bisa merem-merem kan. Iya. Bener, bener. Jadi bagian yang terenak adalah di step-by-stepnya. Pertama mungkin leher. Yang solo-solo dulu aja ciuman. Yang paling merangsang lu pertama kali deh misalnya. Leher sih. Karena itu gelinya aneh. Itu merangsang banget ya. Di belakang kuping gitu. Belakang kuping enggak begitu sih. Enggak. Leher. Leher. Staling itu. Karena gelinya aneh aja gitu. Enggak geli yang biasanya. Oh. Kalau lu? Lupa lagi rasanya. Ya. Lupa. Lupa rasanya. Eh. Tapi kan perempuan enggak mungkin. Enggak ini. Mungkin aja sih perempuan. Tapi kan enggak keluar selama 2 tahun. Kayak aneh gak sih lo? Enggak. Hah? Gue sibuk banget sih. Menyibuk banyak. Menyibukkan diri sih. Menyibukkan diri sih lebih tepatnya. Menyibukkan diri sih lebih tepatnya. Pake alat-alat gitu. Enggak. Enggak. Enggak pernah ngeliat. Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah gue. Wow. Pure gue enggak pernah tahu megang gitu. Beli apa lagi. Lu juga enggak pernah? Pernah. Oh dia pernah. Pake shower deh jalan-jalan. Oh enggak. Eh mas pake shower? Kok shower sih? Jadi gue denger kemarin ada beritanya disini. Gimana? Ada tuh ada artikelnya. Pake shower. Katanya sih begitu. Kalau ada alat itu. Namanya love toys. Love toys. Bukan sex toys. Bukan sex toys. Lebih halus gitu loh. Love toys. Itu macam-macam tuh bentuknya. Oh iya? Kayak apa aja? Yang kita sering lihat. Oh enggak pernah nonton boket ya. Yang biasanya ada di boket tau kan nih laki-laki. Yang bentuknya panjang gitu loh. Yang kayak alat pijet. Itu aku dikasih itu. Lucu. Panjang? Segede gini? Eh sorry. Panjangnya segini. Tapi diameternya kecil paling segini. Ah terus? Mentok-mentok ada yang lebih gede lagi. Atau ada yang lucu itu adalah. Jadi alatnya bisa dikendalikan dari jarak jauh. Misalnya nih alatnya ditempel ke sini. Terus yang pegang remote-nya di sana. Bisa tuh di geter-geterin. Masa sih? Itu ada. Namanya apa? Ada love toys punya merek. Sebut merek nggak apa-apa? Jangan deh. Ada love toys. Bentar ya. Ada yang bisa nyedot juga. Bayangin dong. Ada yang geter ada yang nyedot. Kok nyedot vakum cleaner? Bukan. Sedotannya bukan kayak vakum cleaner kan. Sakit ya. Ini sedotannya tuh enak. Apanya yang disebut dalamnya. Filmnya. Jadi itu alat. Ini jadi edukasi nih. Jadi itu alat. Itu ada yang bisa masuk ke Miss V-nya. Ada yang di klitorisnya. Jadi di bagian klitorisnya tuh dia bisa nyedot-nyedot gitu. Sebenarnya basic alatnya tuh nggak begitu nyedot. Tapi kayak nyemburin udara gitu loh. Jadi kesannya kayak disedot. Gitu. Ayo ngedengernya jangan sambil cenat-cenat ya. Jadi gitu. Tapi gue by the way. Ntar kita ngobrol gitu ya. Teng. Sekarang nih ada artikel untuk Berlian. Yes. Shhh. Ini yang dilakukan Berlian Lovel kalau lagi pengen tapi nggak ada lawan. Wow. Apa sih? Artikelnya ngeri. Yang dilakuin apa sih? Caranya gimana? Apakah galungnya apa? Isinya sambil. Apa sih? Perasaan di Instagram story Kak Berli nggak begitu dah? Apa sih yang kamu lakuin kalau lagi pengen gitu? Kerja sih. Ya enggak kalau nggak ada lawan gitu. Nyebukin diri. Aaaah. Tapi pernah nggak sih kayak kalau mau menstruasi tuh kadang aku berasa kayak, Wah aku pengen nih. Kadang-kadang begitu kalau lagi menstruasi. Aku marah-marah. Soalnya kan hormon naik turun ya kan kalau perempuan itu. Jadi kadang-kadang ada hormon yang bikin kita jadi nafsunya nanti lebih tinggi. Kayak contohnya nafsu makan, nafsu untuk berhubungan seks. Lebih tinggi sih mau meningkat gitu. Aku marah-marah sih. Nggak pernah ada perasaan kayak mau sebelum mens sama setelah mens atau pas mens gitu nggak ada perasaan kayak agak pengen nih. Perasaan marah. Marah doang. Marah doang. Ya Allah. Ada masalah hidup apa yang belum kelar. Gitu deh. Gue nggak terlalu, gue nggak tau ya orang kalau gue ngomong kayak gini orang pada bilang gue mau nafix sih. Cuman gue memang tidak terlalu memikirkan masalah itu. Oke. Gue. Itu karena masih banyak yang harus gue lakuin sih. Oh gitu. Tapi kalau sebelumnya, sebelumnya lo punya pasangan kan nih. Lo punya pasangan lo biasanya itu berapa kali gitu. Ini intensitasnya. Gak sering juga sih. Gue nggak yang terlalu mikirin itu. Iya jadi lo. Makanya gue mau menilai nih. Gue mau menilai. Lo tuh orang yang tidak sesering itu. Tidak terlalu terpikirin soal itu. Tapi lo intensitasnya berapa kali? Ya paling seminggu. Kalau nggak ketemu ya nggak juga. Sebulan sekali. Dua kali. Gitu. Karena emang nggak yang serius. Serius. Gue nggak yang terlalu mikirin itu sih. Makanya itu gue bilang gue suka sama cowok yang pintar. Jadi. Karena menurut gue cowok yang pintar itu tidak terlalu memikirkan masalah si seks. Biar lebih kekerja gimana caranya neti masa depannya segala macem gitu. Ah. Gue juga nyari cowok yang pintar tapi tempat gue aja yang ini. Jadi kan balance tuh. Ya kan. Kalau dua-duanya pintar ya pusing lah pok. Ya mungkin. Lo mikirin apa terus ya kan. Yang jadinya gue diselingkuhin mulu ya. Tapi gue pernah diceritain sama dokter Boyke ya. Seks itu adalah nomor satu di dalam rumah tangga. Ya kan. Di dalam sepasangan itu seks itu adalah nomor satu. Itu bisa menunjang kekerjaan. Bisa menunjang ke teman-teman ke lingkungan kerjaan. Ke lingkungan kehidupan biasa. Ke sosial lu. Bahkan sesama teman-teman. Kalau lu kurang hubungan seks. Dijamin sih. Hidupnya kurang baik. Kurang lengkap. Kurang tuas. Kurang lengkap. Kurang apa. Karena once lu berhubungan seks dengan laki-laki. Laki-laki itu butuh 2 hari sampai 3 hari sekali. Ya ini kata dokter Boyke menurut dia ya. Jadi ntar kapan-kapan undang dong dokter Boyke. Kita ngebahas. Oh kayak gitu. Jadi apa namanya. Dia pernah cerita gitu ke gue. 3, 2 atau 3 hari sekali. Itu harus. Kalau cowok. Laki-laki itu. Kalau dia keluar sekali. Itu hormon apanya gitu ya. Yang bikin mukanya fresh. Mukanya otaknya. Aliran darahnya keluarnya lancat. Pokoknya fresh deh gitu ya. Dari aliran darah. Dari pikirannya. Dari apanya. Itu semuanya bisa sampai 7 hari. Oh iya. Pantasan matanku kumbal semuanya. Mungkin kurang-kurang. Kurang keluar. Oke oke oke. Dan pentingnya komunikasi di dalam seks itu pentingnya. Sebenernya itu seks adalah salah satu bentuk komunikasi yang lebih intim. Tapi lu juga harus komunikasi di dalam itu. Iya. Kadang ada orang yang. Kadang-orang suka malu gitu ya. Gua malu ah untuk menyampaikan. Apa namanya. Menyampaikan ini ah. Gua sebenernya enaknya begini sih. Tapi gua malu ah ngomong itu ke dia gitu. Gua sebenernya pengennya dia yang begini sih. Tapi gua malu. Ngomongnya gimana ya gua takut ya. Marah atau takut gua malu gitu. Tapi sebenernya lu tau gak. Lu udah berdua telanjang aja juga gak ada malunya gitu. Kenapa ngomong doang lu pake malu gitu. Logikanya. Iya kan. Jadi ya. Kalau namanya udah sepasang udah suami istri. Ya. Ngomongin aja. Komunikasi itu penting kali. Iya betul. Iya lah. Gak akan mengubah berasaan kok dengan lu ngomong. Iya. By the way ya. Sejak umur berapa sih lu pernah pertama kali. Seks. Pertanyaan ini menjebak ya. Iya. Luar artikel-artikel yang lebih wow. Di umur yang cukup lah pasti. Cukup untuk? Cukup untuk berhubungan seks. Di umur yang cukup. Gitu. Kamu kayaknya kan bayi juga kan. Cukupnya orang kan beda-beda. Ya cukupnya berli berarti. Berapa cukup lu? Berapa dia? Ya kapan pertama kali berhubungan seks? Wah sulit ya. Ternyata ya. Lu mens pertama? Lu mens pertama umur berapa? Aku SMA. Umur? Hampir 17. Mens pertama? Serius? Serius. Jadi SMP nih ada sholat berjamaah kan. Sholat berjamaah. Yang lain izin bu mens. Terus aku mau izin bu apa? Aku belum mens lagi. Yaudah bu sholat gitu. Jadi aku mensnya telat emang. Pakai BG aja SMA. Masa sih? Gitu aku terhitung telat. Emang satu keluarga kayak keturunan gitu loh kak. Jadi mamaku tuh umur 20an itu sering kayak mensnya gak lancar. Kayak 3 bulan baru mens. Oh ya? Wow. Padahal nih gue ada artikel nih buat Adele. Merinding gue. Adele Mulandari bisa bikin cowok meremlek. Apa sih yang meremlek tuh? Gini loh. Masalahnya aku tuh ketika berkonten itu pakaiannya santai-santai. Kayak jaket, tangan panjang, apa segala macem. Cuman. Aku kan tipenya yang storytelling. Kayak menceritakan pengalaman seseorang. Cerita seseorang. Curhatan dan lain-lain kan. Jadi mungkin cerita yang aku sampein tuh bikin orang jadi travelling otaknya. Oh kemana-mana ya? Bahkan ada beberapa orang yang nge-DM aku bilang. Kak gara-gara kamu nih aku coli. Terus aku mikir. Apa yang mau kamu coliin dari aku gitu loh. Iya kan? Kan aneh gitu. Oh ternyata makin kesini makin main. Oh ketika aku ngomong dan menceritakan suatu hal. Itu orang-orang yang travelling. Karena aku bawain ceritanya itu dari mulai awal mulai. Kasarannya kayak foreplay terus main ya. Kelima. Jadi ngebayangin dia ya. Iya jadi orang yang ngebayangin. Bukan akunya. Oh gitu ya. Karena lu sebenernya orang ngebayangin dengan cerita lu seperti itu ya. Tapi lu katanya punya cara biar bisa bikin cowok meremelek. Itu kayak gimana? Caranya? Sebenernya bikin cowok meremelek tuh. Aku kok salva kalau ngasih yang ini ya. Cowok itu paling suka di treatment ketika di kasur ya. Jadi siapa tau bisa jadi edukasi buat kita-kita semua yang nonton juga. Yang ngebloon ini ya kan. Iya. Kalian aja. Kalian seri pandai semua. Coba-coba. Pertama komunikasi nih ya. Tanya nih ke cowok kalian. Sayang kamu tuh sukanya digimanain. Itu paling gampang tuh. Apalagi udah suami istri kan udah sah enak ya. Sayang kamu sukanya diapain. Misal kalau dicium tuh di bagian mana. Misal aku. Ada loh fetish cowok yang. Sayang aku tuh suka dicium di ketiaknya. Atau aku tuh suka di deket dubur. Misal. Ada banyak fetish yang aneh-aneh. Yang jarang kita temuin di curhatan aku. Masa sih? Iya. Terus-terus? Misal suka digituin. Ya lakuin lah ketika kalian berhubungan seksual. Sebenarnya segampang itu ketika komunikasinya lancar. Harus itu. Komunikasi itu penting. Gak bisa kita nyamain nih. Misal aku sama pacarku melakukan A tuh enak. Tapi belum tentu ke pasangan-pasangan lain. Yang lainnya juga meracakan yang sama. Belum tentu. Ada yang ini gak suka yang kita lakukan sebelumnya. Yang sebelumnya suka banget gitu ya kan. Jadi komunikasi untuk di dalam suatu hubungan itu penting. Maunya apa, sukanya diapain. Oh sayang aku sukanya di atas. Ya itu. Kasih gitu. Ya bener juga. Kalo lu? Kalo gue? Jujurnya gue gak untuk komunikasi sih gak sih. Makanya pas dibilang. Oh gitu. Emang kayak gitu ya gitu. Jadi lu langsung aja gitu? Gak langsung yang langsung banget gitu. Maksudnya. Gak yang lebih ke. Lu sukanya apa ya. Gak yang gitu sih. Gak ngobrol. Gak ngobrol. Langsung aja biasa aja gitu. Iya biasa aja. Ih gue flat banget sih. Kasih. Asli. Kalo ngejarin masa itu gue flat banget sih. Tapi waktu dulu main itu. Lu merasakan enaknya gak? Atau? Lu pernah keluar apa gak keluar? Karena rata-rata mostly perempuan ada sekitar 60-70% perempuan tidak merasakan orgasm. Tidak sih. Makanya gue bilang gitu. Jadi lu sampai sekarang tidak pernah merasakan orgasm? Gue itu baru tau cewe bisa orgasmu itu. Di 3 tahun belakangan. Oh cewe bisa ya? Itu gue gara-gara melihat itu. Dan lu tidak pernah merasakan? Seinget gue sih tidak ya. Ya Allah. Walaupun kesemprot yang di toilet itu. Nah itu shower. Itu kan agak. Wah gitu kan. Enggak pernah. Enggak. 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 Kayaknya gak sampe mikir. Kesitu sih. Kita doakan Kak Berli habis ini cepat punya pacar. Ya amin. Oke. Ya suami lah ya. Amin. Lu berarti harus beli buku. Banyak-banyak nonton. Maksudnya gue konsul aja konsul. Lagi iya benar. Iya benar-benar. Lagi lu jagonya foto-foto doang. Kayak begitu mancing-mancing. Giliran udah kepancing. Lu nya dimanjik. Kayak kenebok pisang kan. Aduh. Gimana coba. Kalau boleh tau nih ya. Fetis lu masing-masing tuh dimana gitu. Fetis gue. Yang paling lo suka gitu. Atau mungkin lo suka cowok lo bagian dada. Atau bagaimana gitu. Udah lupa nih 2 tahun. Bibir sih. Bibirnya gimana? Dari bibirnya kadang ada yang. Kan ada yang tebal. Ada yang tipis gitu ya. Kalau gue lebih suka yang agak-agak tipis sih. Tipis? Iya. Atau mata. Mata kenapa? Mata tuh seksi menurut gue. Kalau emang matanya seksi ya. Bukan. Ini menurut gue fetis. Dimana tempat lo tuh ngerasa gitu. Bibir. Hah? Bibir. Masa sih bibir? Iya. Mata-tapan. Gimana sih? Gimana sih? Kan ada tau misalnya. Yang paling sensitif deh di bagian badan lo. Bagian badan gue. Leher. Paling. Dijium langsung gitu ya. Gak usah dicium. Gue dipegang. Gue gelian sih. Gitu ya. Kalau lo? Sama gak sih? Di leher iya. Cuman kalau mau yang sensitif pasti di area-area payudara, pentil. Yang bawah. Iya. Bawah. Klitori. Pasti itu. Cuman kalau bagian luar sih. Leher sih. Cuman gak semua orang megang leher jadi berasa begitu ya. Terus semua orang aja megang leher. Ya enggak lah. Semua harus ada step-stepnya dulu ya kan. Kita juga harus ada rasa nyamannya dulu. Masa iye. Ya kan? Orang-orang sebenarnya. Dari clip-on di belakang gue. Gue langsung rinding. Langsung baca. Jadi tiap hari pake soft-tech. By the way ya. Kalian tuh ada ngerasa. Risih gak sih dengan pandangan orang yang ke kalian. Image tertentu yang seksi lah. Apalah kayak gitu. Awalnya iya. Awalnya iya. Awalnya iya. Tapi makin kesini kayak. Ya udah lah ya. Membuktikan aja omongan orang kalau. Eh kita tuh gak separah itu kok. Sebenarnya kita tuh ada maksud lain gitu. Gue cuman apa adanya tapi gak senegatif yang lo pikir gitu. Banyak yang lebih parah. Cuman gak ketangkap kamera aja. Ya bener. Gitu. Tapi kalau menurut lu ada komplainan gak sih? Dari keluarga gitu misalnya. Atau dari pihak lu kan punya cowok nih. Lu mau nikah. Dari pihak keluarga cowok gitu. Lu punya cewek begitu amat gini-gini. Malah justru. Protes atau penolakannya tuh. Dari keluarga sendiri. Keluarga pacarku malah santai banget. Aku dulu bikin konten Youtube awal itu di rumahnya pacarku. Jadi? Yang mana itu ada orang tuanya. Ada cicinya. Ada ponakannya. Ada semuanya di situ gitu. Mereka tahu konten apa yang awal dibikin. Malah justru protesnya itu dari keluarga ku. Pasti mama lah pengennya kayak. Pasti. Aku pengennya anakku itu jadinya adalah anak yang beneran aja gitu. Sekolah lah yang betul. Nanti kerja pakai seragam yang pergi tiap pagi. Yang gitu kan. Pulang tiap sore gitu. Pulang tiap sore. Gajiannya bulanan. Gitu gitu. Udah gak usah aneh-aneh. Pasti mama pengennya kayak gitu. Ngerokok gak minum. Tapi. Penjelasan ke orang tua tuh aku kasihnya pelan dan terusan. Jadi setiap mama aku nanya. Ya dijawab. Dan jangan marah. Sabar-sabar aja. Sabar aja. Pokoknya dijawab semua pertanyaannya dia. Misal. Dia lah kamu ngerokok. Mau ngomong enggak kan gak mungkin. Orang kelihatan ya. Iya. Terus lama-kelamaan mama cuma bilang kayak. Oh ya udah ngerokoknya jangan dibanyakin. Minumnya jangan dibanyakin. Mau punya anak gak? Aku dikasih tau gitu. Ya mau. Ya dikasih tau baik-baik ya. Dikasih tau baik-baik. Awalnya sih. Tapi sekarang udah aman-aman aja. Yang penting ada keterbukaan ya. Dan kejujuran ya untuk komunikasi. Ya. Dewi nih sekarang nih ada. Beberapa komentar-komentar dari netizen. Yang harus lo bales. Dan balesnya gak boleh. Ambigu ya. Lo harus balesnya. Menoh. Gitu Cie asik. Yang pertama untuk berliannya lovel. Cie yang udah gak perawan. Meskipun belum nikah. Masih. Masih. Masih liat KTP nih. Aduh. Masih liat KTP nih. Masih liat KTP nih. Masih single KTP. Masih perawan loh KTP kan. Oh gitu. Cie yang udah gak perawan. Meskipun belum nikah. Mereka. Cie cowok sih. Cie cowok deh kayaknya. Jadi bales gimana ya? Emang bapak masih perjaka gitu. Enggak perjakanya ilang sama saya. Oh iya. Lupa. Lagi ngebayangin wik-wik sama kamu. Ini siapa aku? Iya ini buat kamu semua dulu. Ngebayangin wik-wik sama kamu. Oh berarti. Mungkin gulingnya mirip aku kali kan. Gak mungkin dia punya pasangan. Kalo misalnya ngebayangin emang aku. Biasanya dikasih foto ya. Oh dikasih foto. Oh iya. Open BO dong biar gak sendirian. Ini yang tadi nih ya. Yang tadi. Wah ini yang tadi. Ini yang tadi nih. Aduh. Ternyata ujung-ujungnya mau Open BO ya. Iya gitu ya. Kayaknya dia harus siapin dulu duit yang banyak ya. Ya kayaknya Open BO nya yang di pinggir jalan dulu deh. Buat dia kayaknya lebih cocok. Kayaknya dia gak mampu bayar deh. Iya makanya gue bilang pinggir jalan dulu. Next. Bini model kayak begini pulang kerja betah deh gue di kamar. Oh pasti dong aku selalu bikin betah. Tadi bilang kayak ngebok pisang. Iya kan betah dirumah. Betah dirumah. Iya diurusin ya diurusin. Kasih makan. Lalu lanjut ke komentar dari netizen untuk Adela. Kelihatan gak sih kamu udah pengalaman udah pernah ngasih keperawanannya. Makanya konten apapun isinya itu mulu. Gue gak tau pasti lu gak perawan lagi. Karena abis sama cowok hidung belang. Wow. Muka anda hidung belang. Next. Lonten. Hebat. Aduh. Maaf nih. Saya udah sering dikatain lonten. Iya. Ini tuh biasa aja. Iya. Lontenya nomor berapa? Oh itu ngelotre. Oh itu ngelotre. Oh ini tuh kayak gini tuh nih. Saya pake pack account seringnya. Begitu aku DM langsung tuh mereka gak berani jawab. Ngapain lu DM? Iseng aja. Aku tanyain gitu. Next. Sudah dapet ilmunya ya? Buat mangkal siapa tau dapet beko. Udah. Ngapain mangkal. Itu kalaupun aku dapet pengalaman apapun ya buat suamiku nanti. Jadi berkahlah suamiku nanti. Gitu ya. Next. Cari sensasi dengan mengumbar aibnya sendiri. Nice. Mbak emang cerdas influencer yang satu ini. Itu aib-aib anda yang saya sebar ya. Itu aib-aib anda yang curhat ke saya. Itu saya suarakan biar jadi pengalaman dan pelajaran buat kalian semua. Bukan aib saya. Bukan aib saya. Ya lo pacar saya gak pernah nyuruh saya trisam. Pacar saya gak pernah nyuruh saya. Sayang kamu ee dong aku liatin. Gak pernah. Ada yang pernah kayak gitu? Emang ada yang kayak gitu? Iya. Jadi fantasinya? Fantasinya tuh ngeri-ngeri. Jadi contohnya? Tadi contohnya tuh yang trisam. Jadi si suami ini tuh menganut suatu agama yang lumayan keras sih menurutku. Kayak dia mengatasi nama kan. Kamu tuh kalau udah nikah harus menurut suami. Ya suami mau trisam ya harus kamu turutin. Ya udah gila apa? Terus? Kan berarti kan selingkuh terus istrinya curhat ke aku. Mbak terus aku harus gimana ya? Waduh. Wah repot juga nih disuruh trisam. Karena mengatasnamakan agama itu kan yang sulit. Ya coba tanya ke orang-orang yang lebih mengerti agama ya kan. Kayak ke Ustadz. Cuman kadang ada beberapa Ustadz yang terus jawabannya gak enak aja di hati. Ya udah turutin lah itu kan suamimu. Hah? Emang ada yang kayak gitu? Tapi sebenarnya boleh atau enggak? Menurutku kalau nanya ke aku pribadi tanpa ambel-ambel agama enggak. Ya ngapain? Tapi emang kalau dengan ambel-ambel agama boleh? Enggak tau ya. Di agamaku sih aku merasa tidak. Kayaknya kita perlu cari tahu dulu. Ya tidak ada salah paham disini. Benar, benar. Sekarang gue punya challenge buat kalian berdua. Challenge-nya adalah jawab cepat. Ini untuk berliana Lovell dulu ya. Cantik atau seksi? Cantik. Kenapa? Ya lu gak nyaman dengan seksi gitu. Operasi payudara atau bokong? Bokong. Nikah umur tua atau enggak nikah? Umur tua. Jangan dong tapinya. Kan doa umur si cepetnya. Cepat atau pelan? Cepat. Suka yang hardcore gitu. Hah? Iya. Suka yang quick gitu. Kalau durasinya lama? Kalau hardcore itu kan bukan cepet Kak, keras. Keras iya. Tapi kan ada yang... Gitu. Ada gak orang hardcore lambat? Gak ada. Ya udah. Tapi durasinya tetap lama tuh hardcore. Ya mau durasi, mau maju mundurnya cepet ya kan... Cepet apa aja yang ada di otak kalau bisa. Mendominasi atau pasrah? Dominasi? Wow. Lu udah suka menguasai? Iya. Tadi kata, eh lu diem aja ya. Siapa yang bilang gua diem aja? Eh lu, gua tuh gak ngerti gitu. Kata lu gitu. Enggak. Bukannya gua gak ngerti. Ya kan kalau misalnya untuk urusan yang terlalu mendalami tentang... Yang kayak gitu-gitu, gua gak terlalu paham gitu. Oke. Ya kalau di belakang kan ya pasti gua juga belajar untuk suami gua nanti. Ya oke. Cowok ganteng single tapi gak ada uangnya atau cowok yang kaya tapi suami orang? Cowok single gak ada uang ya? Kenapa? Gua gak mau suami orang. Terus suami gua diambil. Ya bukan jodoh, berarti ya kan? Enggak. Open BO atau jadi simpenan gadun? Simpenan. Simpenan. Agresif atau pasif? Agresif. Artis atau pengusaha? Pengusaha. Pengusaha atau pejabat? Pengusaha. Kenapa? Gue gak ini sama pejabat. Di cium atau di peluk? Wah lu pernah punya pengalaman? Oh yang kemarin. Di cium atau di peluk? Di peluk. Sekarang untuk Adele. Hasilnya apa tuh? Hasilnya gak ada. Ya udah. Jadi nanti para penontonnya akan menginikan sendiri jawaban-jawaban lu. Biasanya mereka akan komen-komen di komen bawah gitu. Well, untuk Adele nih. Jadi youtuber tapi gak ada duitnya atau open BO? Jadi youtuber gak ada duitnya atau open BO? Jadi youtuber gak ada duitnya? Emang udah kan ya? Gak lakukan semua. Semang aja. Cepet atau pelan? Cepet. Cepet apa aja? Mainnya? Mainnya? Iya. Durasinya? Iya. Kenapa? Karena aku lebih suka yang cepet tapi nanti terus-terusan. Kalau lama durasinya? Akunya gak kuat. Ya gitu ya. Lu paling lama kalau di atas berapa lama? Aku gak suka di atas. Gak suka. Gak suka. Takut di ato ya? Kayak. Hahaha. Iya betul. Ya kan gue bantuin dulu. Ya kan? Cape gak? Cape. Sebenernya kalau di atas enak ya. Kan ceweknya ngatur ritmanya. Mau diputar-putar kanan-kiri gitu kan. Cape. Cuman aku cape. Bener sih. Mager gitu loh enak. Mager. Terima jadi gitu ya. Tapi cepet aja udah gitu ya. Agresif atau pasif? Agresif. Tapi lu lebih suka... Pasangannya yang agresif. Oh lu berarti lebih pasif? Lebih pasif. Lu lebih suka pasrah aja gitu? Aku lebih suka dilayani. Cowel single atau suami orang? Single. Single ya. Dipeluk atau dicium? Dipeluk. Mendominasi atau pasrah? Aku pasrah. Pasrah. Iya. Aku pernah BO tapi kena azab atau hidup lurus tapi miskin. Hidup lurus tapi miskin. Hidup lurus tapi miskin. Duit kan bisa dicari ya kan. Operasi payudara atau operasi bokong? Kalo disuruh milih, bokong. Kenapa sih? Karena aku serem aja nanti kalau payudara diremet-remet meletus. Apa geser? Oh bangun kali ya. Itunya. Si silikonnya geser terus tiba-tiba payudaranya dibawah kete kan. Agak ngepi juga ya. Tapi lu operasi? Untungnya Tuhan kasih aku takut jarum suntik. Jadi saya yang berbau suntik operasi tuh gak berani. Kalo lu pernah berli? Enggak. Jadi itu asli sebenernya? Asli. Kalo hidung itu gua operasi gara-gara kecelakaan waktu itu. Oh gitu. Well. Cowok nakal atau cowok baik-baik? Cowok nakal. Kenapa? Karena yang nakal tuh enak, seru. Seru terus. Ada yang suka sama cowok inosens tau. Iya, gua kayaknya. Lu suka sama cowok inosens? Terus kamu yang membodohi, like-like gitu. Iya. Yang aja yang lebih mendominasi gitu. Enggak. Yang baik-baik. Yang baik-baik. Ini kan ngomongin masalah di ranjang. Oh di ranjang. Cowok inosens tuh gak enak. Ada yang suka pura-pura aja nih. Cowok inosens tuh gak enak. Yang nakal tuh kayak cari yang nakal tapi yang tobantnya sama kita. Nah itu. Yang nakalnya cuma sama kita aja. Iya betul. Tapi jadi trauma gak sih? Jadi trauma gak sih? Trauma kenapa? Dulu kan lu pernah bandel gitu. Gua tau kok sih trauma gitu. Alah udah lah. Kan dia kan buaya. Ada buaya dan kalian pencinta binatang. Oh iya. I love player, you love the game ya kan? Well oke deh, thank you so much ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Tentang pengetahuan lu yang ternyata banyak inspirasi dari orang-orang lain. Kayaknya seru banget nih. Tapi thank you udah datang kesini. Thank you. Terima kasih juga. Terima kasih juga. Terima kasih loh kalian. Ini sekarang menjadi inspirasi untuk iPods ya. Well thank you. See you. Bye bye. Bye bye.